Ada sebetulnya yang bisa mengonfirmasi dari temuan-temuan sebelumnya Misalnya ya, dari sebelumnya kan ada keterangan keluarga Ada keterangan dari Pera Siman Juntak Yang itu orang dekat ya, teman dekatnya almarhum, Joshua Dia mengatakan komisifikasi terakhirnya jam berapa? Kami dikatakan jam 16.31 Itu berarti kan sebetulnya membantah yang katanya terjadi sebelum itu Kemudian kami konfirmasi ketika kami memanggil para ajudan Termasuk berada E Sebagai yang terduga yang melakukan tembak-menembak dengan almarhum Keterangan-keterangan mereka kami konfirmasikan lagi dengan lain tadi CCTV itu Serta juga hasil forensik Karena dokter forensik bisa menjelaskan kurang lebih Ini kematiannya sekitar pukul berapa misalnya Itu hampir bisa terkonfirmasi bahwa kejadian itu bukan lima gelang Tapi kejadian itu justru di Jakarta Sekitar jam lima lewat sekian menit ya Pix-nya atau menitnya berapa itu belum pasti Tapi sekitar jam limaan itu Kenapa tadi saya katakan CCTV jam 16 lewat sekian Mereka masih di sini Kemudian pindah kemari Itu kan kelihatan Kemudian juga ada beberapa peristiwa lain yang dijelaskan Termasuk tadi keterangan Pera Yang jam 1931 dia masih bertelepon ke Yosua Mendengarkan bahwa di sekitar Yosua itu ada orang-orang lain Yang mereka mungkin sedang kongko-kongko ya Pulang dari Magelang cukup jauh jadi istirahat Kongko-kongko bercanda Itu ada sebuah kedengaran suara orang tertawa-tertawa Terkonfirmasi dengan keterangan dari ajudan-ajudan Memang katanya mereka setelah sampai di rumah Pak Perdi Sambo dan ibu Artinya rumah pribadi ya Bukan yang dianggap sekarang sebagai TKP Itu memang mereka menunggu ibu keluar dari rumah itu Mereka istirahat Ya biasalah sesama anak muda Kemudian mereka cerita sana kemari Bercanda Terkonfirmasi kan dengan keterangan Pera tadi Jadi jamnya kurang lebih Dengan CCTV tadi juga terkonfirmasi Kurang lebih itu jam 5 kejadiannya Dan itu di Jakarta Oke baik jadi itu membanta isu yang dari Perjalanan dari Magelang ke Jakarta Lalu sempat ada isu juga meninggal juga di Jakarta Seperti itu Pak karena terkonfirmasi tadi ya Ya termasuk juga Persiwa sepanjang jalan itu ya CCTV-nya kan cukup lengkap Karena di sepanjang jalan dari rumah Di Magelang sampai kemudian di Jakarta Itu memang CCTV-nya cukup lengkap Jadi ada dua mobil yang di depannya ada mobil patwal Yang mengiringi itu Yang di dalamnya juga tersebut siapa-siapa misalnya ya Memang CCTV tidak memperlihatkan siapa di dalam kan Tapi keterangan yang lain mengatakan Yang di dalam itu adalah si A, si B, si C, si D misalnya Sementara Pak Perdi itu Dia dari kota yang lain Menggunakan pesawat terbang Tapi terlihat Dia sampai masuk ke rumah Kemudian setelah itu rombongan ini Juga sampai masuk ke rumah Bahwa mereka PCR juga kelihatan Ada petugas PCR yang datang Kemudian juga kelihatan dalam CCTV itu Bahwa mereka melakukan PCR Kecuali Pak Sambu Itu tidak ada Tadi dalam persentase itu Kita tidak melihat Atau mungkin saja dia PCR di kamar yang berbeda misalnya Tapi yang mereka ini PCR kelihatan Ibu PCR kelihatan Richard Atau berada E PCR kelihatan Yosua Dan ada satu lagi pembantu rumah tangga PCR itu juga kelihatan Medcom.id A part of Media Group Network